selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah hal-hal yang berkaitan dengan tartil pada pengertian tartil secara hissi tadi ada kata-kata tajwidul huruf yakni melafatkan Al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid sehingga yang paling utama untuk kita ketahui adalah ilmu tajwid sebelum kita mempelajari ilmu tajwid kita perlu mengetahui apa pengertian dari tajwid itu sendiri teman-teman semua tajwid secara bahasa berarti Al-Ijyanu Biljayid mendatangkan sesuatu dengan baik seperti yang terdapat dalam kitab Hidayatul Mustafid via ilmi tajwid sedangkan pengertian tajwid menurut ulama-ulama ahli kiraat seperti halnya Sheikh Imam Al-Jazari dalam nazumnya nazum jazariyah beliau mengatakan bahwa tajwid adalah pengertian tajwid yang pertama yakni melafatkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan karakter atau sifat yang selalu menetap pada huruf-huruf Al-Quran dan juga melafatkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan mustahaknya mustahak yakni sifat-sifat yang kadang menetap pada huruf itu kadang tidak sifat yang kondisional istilahnya seperti contoh huruf Jin Jin huruf Jin ini memiliki sifat jahar tidak keluar nafas sehingga sifat jahar ini harus kita tetapkan atau berikan kepada huruf Jin agar bacaan kita sesuai dengan kaedah tajwidnya sehingga cara pelafatannya contohnya adalah tidak keluar nafasnya jika kita mengucapkan Jin dengan keluar nafas dengan sifat hames semisal misal seperti kata-kata dalam bahasa Jawa ini kurang sesuai kaedah tajwid dan juga kita harus mengucapkan huruf sesuai dengan mustahak atau sifat kondisionalnya dalam kaedah tajwid contohnya seperti nun sukun atau tanwin nun sukun atau tanwin misal ketika bertemu dengan huruf halki atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ini dibaca idhar jelas tidak dengung seperti lafad man amanah ini sifat nun sukun ketika bertemu dengan hamzah tapi ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf lain seperti huruf jim huruf dal atau huruf ta nah ini maka dibaca ikhfa dengan berdengung sehingga sifat idhar dan ikhfa ini dinamakan mustahak huruf atau sifat-sifat kondisional huruf ini harus kita praktekan juga agar bacaan kita sesuai dengan kaedah tajwid yang kedua pokok-pokok dalam pengertian ilmu tajwid seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Jazari dalam kelanjutan bit tadi adalah selamat menikmati selamat menikmati